Intro Salam baik kita semuanya dan selamat pagi Sebelum kita melakukan aktivitas kita Di dalam pekerjaan kita masing-masing Kita terlebih dahulu mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak dalam sorga, sekurang terima kasih Tuhan Engkau masih beri kesempatan bagi kami pada saat ini Boleh menikmati kesehatan kami Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami Biarlah kami menyerahkan diri kehadapanmu Kau melindungi kami dan engkau Tuhan tetap menjaga kami Firmanmu juga akan memberikan kekuatan kepada kami Kemampuan kepada kami untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehandakmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Horas bagi kita semuanya Nasrungan untuk kita hari ini Yaitu yang tertulis di dalam kitab Jakaria 8 ayat yang ke-13 Saya bacakan dalam bahasa Batak Jadi masa mas sogut Sangoni Hamu pinoparni judah Dua Israel Gabi si bura-buraan di tonga-tongani Akka parbegu Nasai laon Suang songoni Suang songoni ma aku Manupak dihamu Asa manjadi pasu-pasu Hamu sugut Unang hamu ma biar Pagomo samu ma Tangan muna Dan kalau dahulu Kamu telah menjadi Kutuk Di antara bangsa-bangsa Hai kaum Yehuda Dan kaum Israel Maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu Sehingga kamu menjadi berkat Janganlah takut Kuatkanlah hatimu Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Begitulah kehidupan umat Tuhan pada saat itu Mereka merasakan bahwa hidup mereka itu Harus tetap tinggal di dalam Tuhan Dan mereka itu harus tetap Bahwa Allah yang selalu melindungi mereka Dan memberkati mereka Sekalipun banyak hal-hal yang terjadi Di dalam perjalanan hidup mereka Tapi Tuhan mau tetap menjama Tuhan mau tetap memberkati Dan Tuhan mau tetap melepaskan mereka Dari segala hal-hal yang menakutkan Yang boleh menjerat mereka Yang boleh mempengaruhi mereka Dan yang boleh membawa mereka Kedalam ketakutan Dan bisa jadi melupakan Tuhan Yang senantiasa setia Kepada perjalanan hidup bangsa tersebut Dan Tuhan lah yang menyelamatkan Bangsa Israel Sekalipun banyak hal-hal Yang selalu menyesatkan dalam kehidupan mereka Yang selalu membawa mereka Kepada iming-iming yang lebih baik Daripada mengikut jalan Tuhan Dan mereka itu tetap harus diselamatkan oleh Tuhan Ternyata memang Tuhan tidak membiarkan mereka Tetapi Tuhan akan tetap menyelamatkan mereka Sehingga mereka dapat menjadi berkat Bagi sekeliling mereka Bagi umatnya Bagi tetangga Bagi sekeliling Dalam pergaulan mereka Dan mereka Boleh menjadi berkat Yang mensukacitakan Semua orang yang ada Di sekelilingnya Jadi nas hari ini Bahwa kita jangan melupakan Siapapun kita Sekecil apapun kita Dipakai oleh Tuhan kita Untuk menjadi berkat Itulah sukacita kita Untuk mengikuti Jalan-jalan Tuhan Karena dia mau memberkati Dan kita boleh Menjadi berkat Bagi sekeliling kita Amin Kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Kalau Engkau memakai kami Walaupun kami Seperti tidak berharga Seperti tidak mempunyai kemampuan Dan banyak kelemahan Yang kami lakukan Dan kami hadapi Tapi kami yakin Tuhan Seperti firmanmu yang menyatakan Engkau akan selalu menyertai kami Dan memberkati kami Dan Engkau juga Tuhan Yang memampukan kami Pada saat ini Untuk melakukan segala Pekerjaan kami Dan mengawali segala Pekerjaan kami Biarlah Engkau Tuhan Yang tetap menyertai Agar juga kami Mampu Tuhan Menjadi Saluran berkat Bagi Seluruh saudara-saudara kami Terima kasih Tuhan Karena Engkau tetap Menyertai kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton